Wabah virus corona atau COVID-19 membuat sejumlah aktivitas terhambat. Satu di antaranya yang terdampak besar adalah sektor pendidikan yang diliburkan aktivitas belajar-mengajarnya di sekolah. Baru-baru ini ada kabar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berencana akan kembali membuka kegiatan belajar-mengajar di sekolah pada Juli 2020 mendatang. Menanggapi hal tersebut, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syahran, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian final kapan siswa mulai kembali beraktivitas di sekolah dari Kemendikbud. Untuk saat ini pihaknya baru mendapatkan kabar sekolah akan kembali dibuka pada bulan Juli, namun belum ditetapkan. Yang menambahkan Dinas Pendidikan saat ini tengah mempelajari teknis pemberlakuan kegiatan belajar-mengajar jika pada bulan Juli mulai diberlakukan. Dua opsi yang akan diterapkan, pertama para siswa harus menjalani protokol kesehatan seperti jaga jarak 1 meter di ruangan. Opsi kedua, ada kemungkinan kegiatan belajar-mengajar siswa akan bergantian. Sebagian beraktivitas jam pagi dan sebagian masuk jam siang. Untuk menutupi kekurangan jam belajar, siswa akan diberikan tugas rumah atau belajar melalui video konferensi.